Hei Abis nemenin paman, abis ngejam disitu kadis Aku ada artikel lagi, coba kita liat artikelnya Jelang ulang tahun ke-13, Keanu Mas Aid, Angelina Sondah ajarkan anak berbagi daripada pesta Sempat kemana kemarin Mbak Inci? Ulang tahunnya sih nanti hari Jumat ini tanggal 9 Oh baru mau ulang tahun Kenyangan diri agak buah Lu mau makan Lu pengen juga bawa pisang, nawarin juga engga Gua tunjuk lu ya Jadi katanya Meiji sudah menyiapkan acara sederhana untuk Keanu Iya jadi kita mau apa? Bagi sama anak yatim Bagi sama anak yatim aja gitu Kapan tanggal berapa? Tanggal 9, abis Keanu pulang sekolah ya Aku bilang kan yang penting ketika kita yaumul milak itu Pake katnya kan adalah bersyukur atas usianya Keanu Jadi kalo misalkan emang ada rezeki lebih kenapa engga Tapi kan keadaan kita lagi begini ya Keanu Dan alhamdulillah sih Keanu ini ya Nanti ulang tahunnya nebing sama temen-temen yang deket ulang tahunnya tuh ada acara biasanya kan Alhamdulillah ya Keanu sekarang udah banyak ngerti ya Karena yang Keanu perlukan ya yang penting ada Mami nya di sebelahnya gitu ya Bener Wah Ya mungkin banyak hilang bertahun-tahun Ya dan sekarang tidak mau dilewatkan begitu saja sama Mami Ada ga ucapan yang di inginkan oleh Keanu ke Mami nya gitu Misalnya dia kepengen apa sebenernya gitu Keanu sih akhir-akhir ini udah ga kayak dulu ya Maksudnya kalo mau minta tuh kayaknya dia ga ini gitu ga minta gitu Jadi aku juga kadang-kadang suka ga enak kadang-kadang aku liat misalkan baju sekolahnya udah kekecilan gitu kan Aku bilang ini kayaknya harus beli baju lagi deh gitu kan Atau engga ya pakenya bajunya itu lagi itu lagi gitu kan Tapi dia bilang ya kalo Mami kan pake baju yang dulu karena baju badannya Mami masih segitu-segitu Kalo Keanu kan udah dia membesar gitu Alhamdulillah sih Keanu ngerti Alhamdulillah ya Allah anakku yang soleh Tapi caranya Menji menjelaskan ke Keanu untuk pola hidup yang sederhana mungkin kan berbeda dari yang sebelumnya Bagaimana cara menjelaskan ke Keanu Sebenernya Keanu yang kadang-kadang suka nanya mungkin kan karena Keanu waktu aku di dalam tuh dua tahun setengah ya Terus Keanu yang banyak nanya emang Mami dulu kalo belanja berapa sehari gitu Nah kan aku sekarang belanjanya di pasar ya Karena kan jauh lebih murah gitu Terus kalo kita namanya catering jadi belinya di pasar gitu Tapi aku bilang gapapa ya bantuin Mami tuh Kadang-kadang sih kesian sih aku juga kadang-kadang gak tega gitu loh ya Allah ya Rob Tapi akhirnya Keanu lama-lama bisa ngerti deh pake sendal jepit gitu kan soal lo gitu Dan kadang-kadang aku ngangkat karena untung masih ada Pak Iqna ya Oh Keanu pake sendal jepit ya Oh dia sendal jepitnya ada haknya loh di tiap Oh iyaaa Oh si pake kisipan Masih Gue lebih ke Umur 39 mah masih aja pake sendal jepit Itu apa? Ada ini bingkisan Oh iyaa Ini di belas ini Kemain jauh banget Isi Wendy Pengen ngasih lain sepatunya Ben Oh iyaa abis tadi Ayu gak baca itu Oh aku ambil alih Baca Bisa kamu banget kau gini Hehehe Lu gak pengen jawab si Y gossip Enggak gitu Verini udah yain aja Kenapa sih Iya iyaa Lud beduh sini sini Lem NICK Mengaku Bu target Ini dibuka apa gimana Iya, ini untuk Mba Enji dan juga Keanu ya. Oh, ini sepatu bola aku. Ini sepatu bolanya Keanu kemarin ya. Ini berapa gol kemarin? Enggak cuy, cuma sparing doang. Sparing, ya kemarin. Ini baru sekali dipakai. Jadi? Sepatu bola lo dimana ya, Mak? Dia kepengen banget gitu ngomongin, kalau ada anak motor dia kayak tertekan. Kenapa ya kita nggak naik motor? Ada bola, itu nggak apa-apa udah begini aja, ngerti nggak? Udah kalau pasinya akan jahit dan gitu aja, kenapa sih? Berarti ada kenapa dengan sepatu ini? Jadi Keanu sekarang udah main bola kaki lagi. Tuh. Nah, aku kan sebenarnya kalau bola tuh agak... Trauma sama Risa ya. Basket aja, aku kadang-kadang takut tuh. Nah, cuma karena kemarin Keanu agak sedikit insist, terus Mami aku mau ikut dong, apa, bola kaki lagi ya. Dicoba lah itu sepatu selemari, udah nggak ada yang muat. Gitu. Tapi, Keanu dia juga nanyanya nice banget bikin aku usus sampe lagi kayak gini. Mami, tadi pagi laku ya rohannya gitu kan. Kan dia pulang-pulang sekolah udah abis tuh dagangan kan. Keanu kira-kira boleh beli sepatu nggak ya? Nah, itu kan kita nih yang lagi begitu ya, aduh Paula kan, aduh kalau anak-anaknya gitu yuk kan. Udah antara mau nangis sama nggak nangis gitu kan. Terus, tapi dia bilang, tapi agak mahal Mami gitu. Ya, nggak apa-apa sih, jangan mahal-mahal banget gitu kan. Pas nyampe ke tokonya, aku lihat agaknya. Ya Allah, Keanu mahal banget ini Keanu. Enggak-enggak, Keanu nggak suka yang itu kok. Terus dia pergi ke tempat yang diskon-diskon. Terus dia bilang, nggak apa-apa Mami, yang penting kan aku cuma bisa pake aja buat di sekolah gitu. Cari yang diskon-diskon, cari yang harganya lebih murah dan cari yang lagi diskon. Ini pinter banget anak Mami lo. Dan inilah dia, sepatu diskon. Ya nggak apa-apa ya. Kenapa, aku juga suka sepatu-sepatunya. Jadi aku tau kalau Keanu bilang gini, nggak apa-apa Mami, aku suka kok. Aku suka, aku seneng gitu. Karena itu yang buat dia, bukan harganya yang dia cari, tapi ya memang momen dia beli sama mamanya. Dan berapa pun itu yang membuat Keanu akhirnya ngerasa lebih sempurna sekarang ini setelah ada mamanya gitu ya. Dan dia tau soalnya kalau udah mau akhir bulan, kan Keanu juga bantu ngitung-ngitungan kan. Bayar gaji, bayar ini kan. Nah, jadi dia tau gitu bahwa kita untungnya segini yakin. Jadi palingnya kita hidupnya nggak boleh lebih dari segini. Alhamdulillah, ya Allah. Tentu ya. Oke, jadi kalau impian anak laki-laki pakai sepatu bola ya wajar. Berarti nggak? Lebih apa ya? Lebih, lebih. Tiba-tiba minta sepatu kaca itu kan bikin viral. Sepatunya, apa ya anak laki-laki tuh. Gue punya sepatu bola segini kristal semua, kalau gue pakai netizen tewas. Gugur anda. Gugur. Gugur anda. Gugur anda. Gugur anda. Jerit anda. Jerit anda menyeram. Oke, anda istirahatuh jenap ya. Kita ada break, bye. Eh, sabar dulu. Ya ampak, emosi. Lihatlah akhir. Oke, dipanjangin lagi. Oke. Ini memang disirahat. Ini tetap di brownie. Ini tetap di brownie. Ini tetap di brownie manis. Bo.